Intro Oke Baik, kita tengah Tensi tinggi berkoalisi Saya minta klosi statement dari masing-masing Silahkan, satu menit durasi Anda Ilpres 2019 adalah momentum Dimana rakyat Memutuskan siapa capres dan cowok pres Yang akan dipilihnya Untuk menyelesaikan persoalan bangsa Partai keadilan sejahtera sejak awal Menampung aspirasi itu Dan kemudian membawa hashtag 2019 Ganti Presiden Dan kemudian saat ini kami berkoalisi dengan 4 partai Ada Garindra, Demokrat, dan PAN Kami yakin Koalisi ini adalah koalisi yang solid Memberikan harapan kepada masyarakat Kedepan kami ingin Menjemput takdir terbaik 2019 untuk Indonesia yang lebih baik Untuk itu PKS Siap bersama rakyat Indonesia Bersama para ulama, habaib Dan ormas-ormas yang mendukung Gerakan PKS untuk 2019 Ganti Presiden Oke silahkan dari Garindra Harus bolak-bolak Silahkan Jadi bagi kami adalah Bahwa hari ini saatnya ya Kita menentukan perubahan yang baik ke depan Kapan itu? Pilpres 2019 Bersamaan dengan Pilek 2019 Marilah seluruh masyarakat bangsa ini Menentukan yang terbaik Dan kami telah menyampaikan Bahwa dengan kondisi situasi bangsa Yang serba sulit hari ini Yang semuanya meroket makin sulit Mari pilihlah yang terbaik Yaitu Bapak Prabowo Subianto Sebagai Capres 2019 Dan kami optimis Bapak Prabowo yang akan diusung Oleh Partai Gerindra Demokrat PKS dan PAN Akan menjadi penantang yang kuat Dan akan mengalahkan Pak Jokowi Insya Allah dengan ridha Allah Oke baik Silahkan Yang jelas sebagai Partai Demokrat Melihat banyak masalah bangsa Yang harus diselesaikan Sepakat dengan Mas Bimo terkait itu Ada daya beli yang lemah Telur mahal Ibu-ibu Susah ya Kesusahan menyiapkan makanan Bagi anak-anak dan suaminya Ada banyak permasalahan Dolar menggilas rupiah Nah hal-hal seperti ini Masalah bangsa yang akan kita selesaikan Kedepan dan kita akan menawarkan Solusi bagi rakyat Ujung-ujungnya nanti Pada April 2019 Masyarakat yang akan menentukan Siapa yang akan dipilih Jadi kita boleh disini Adupun dapat segala macam Kedaulatan tetap di tangan rakyat Kita sepakat disitu Politik secukupnya Berteman selanjutnya Oke baik Silahkan Ya Tidak ada Yang namanya permusuhan Memang dalam kontestasi Ada lawan ya Tidak ada Pemenang Adanya juara satu Juara dua Yang menang rakyat kan gitu kan Kita ingin bahwa Proses Pilpres-pilek nanti Suasana seduk Begitu juga Pasca-pilek Pilpres-pileks Suasana seduk Fondasi kebangsaan kita Menjadi hal yang utama Kita berdemokrasi Hanya sarana yang paling efektif Untuk membangun Fondasi kebangsaan Kebangsaan kita Kebersamaan kita Sebagai bangsa Harus dikedepankan Partai politik pengusung Dari Pak Prabowo Maupun Partai politik pengusung Pak Jokowi Kita saling Berkontestasi Untuk menampilkan Kandidat Calon presiden Bahwa Pak Jokowi Adalah Calon Kandidat Yang terbaik Buat kami semua Bukan berarti Pak Prabowo Tidak baik Pak Prabowo adalah Kandidat yang baik juga Untuk kita Berkontestasi Demi maserban Bangsa dan negara Sekiranya itu Baik Silahkan Pemilihan umum itu Adalah momentum Dimana Kedaulatan rakyat Itu Di Ejahwantah Nasdem Memilih Dan untuk Melanjutkan Mendukung Pak Jokowi Dodo Bukan tanpa alasan Partai politik Kami menyalurkan Aspirasi masyarakat Aspirasi Publik Yang salah satu Salurannya Adalah Menanggapi Yang disampaikan Melalui hasil survei Dimana 75% Hampir Kepuasan publik Pada program-program Belanja infrastruktur Belanja modal negara Peningkatan sumber daya manusia Tingkat kemiskinan yang turun Ya Apa namanya Disparitas yang semakin mengecil Harapan publik itu Disalurkan Oleh Partai Nasdem Dengan mendukung kembali Pak Jokowi Dodo Sebagai putra terbaik kita saat ini Yang nanti akan membawa Indonesia Tahun 2019-2024 Untuk menantang pertarungan dunia Indonesia pasti di depan Bersama Pak Jokowi Dodo Oke Baik Baik Masa Rory Berkat reformasi dan demokrasi Kita bisa Menyampaikan Bisa sebagai bangsa Indonesia Menjalani dengan Riang gembira Ya Proses politik Kita jalani Dengan Sambil ngopi bareng Sambil makan bareng Jadi gak perlu kita Gontok-gontokan Gak perlu kita Lalu saling Mencibir Bermusuhan Ini kita harus memberikan Pendidikan politik Yang baik Kepada rakyat Inilah Kontestasi yang harus kita sambut Dengan riang gembira Siapapun pemenangnya Kembali kepada rakyat Rakyat telah yang menjadi pemenang Baik Terakhir Pak Sabtu Dihari Silahkan Ya Bagaimanapun Pemilu itu adalah Momentum bagi bangsa kita Untuk memilih pemimpin Oleh sebab itu Penting sekali Kita mengajak Menghimbau kepada Elit politik Supaya melembagakan Kompetisi yang sehat Kompetisi yang mendidih Sebab bagaimanapun Mata publik Ke Elit politik Nah oleh sebab itu pula Sebaiknya Kompetisi itu Lebih Orientasinya pada Apa yang hendak Dicapai bangsa ini Kedepan Bukan kompetisi Yang berbasis Pada Persoalan Personal Bukan juga pada Apa ya Politisasi agama Politisasi sektarian Dan lain sebagainya Mungkin itu yang akan Menjanjikan Masa depan kita Yang lebih Sehat ke depan Oke baik Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Diskusi kita Dan menerima Itulah opsi pada malam hari ini Suhu politik yang menghangat Para elit terus berdebat Merumuskan siapa Pemimpin terhebat Meski komunikasi politik yang intens Tapi kadang menyurut sentimen Ada yang terakomodasi dalam koalisi Ada pula yang tersisi Mereka saling inti kekuatan Saling incar kelemahan Pertarungan Pilpres Boleh saja memanas Tapi harus tetap berintegritas Karena kontestasi politik Bukan sekedar kekuasaan Tapi mampu Menghadirkan kemaslahatan Selamat malam Sehat hebat Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Metro TV Knowledge to Elevate